Ya Bu Feni, mungkin kotaknya yang sekarang ini ekspire-nya produksinya sampai kapan? Mungkin itu yang ditanyakan Bu. Kalau Boskopi nanti Januari yang baru. Juli yang baru. Juli 2023. Satu. Nanti ada yang baru keluar yang Boskopi. Kalau Boskopi ini sampai 2022 kok Bu. Tahun 2022? Ya. Lama. Kalau Boskopi nanti akan keluar yang produksi baru bulan Juli ya Bu Keni ya? Ya. Sekarang sih masih bisa sih. Ini S5 yang masih berapa bulan lagi. Cuman kan nggak apa ini. Tapi nanti ada yang baru. Ini ada pertanyaan mengenai, kalau Viagra itu katanya bagus untuk vitalitas, tetapi berbahaya bagi orang yang mempunyai gangguan jantung. Bagaimana dengan Boskopi? Seperti Viagra, efeknya untuk vitalitas. Tapi kalau Viagra mempunyai berbahaya untuk jantung, Boskopi bagaimana untuk orang penderita jantung? Jadi kita harus lihat di sini, secara komposisi, ada Guarana. Ada Guarana ya. Ada yang namanya Guarana. Guarana kan untuk melancarkan, membersihkan darah. Melancarkan darah. Artinya apa? Kalau kita bicara berbahaya buat jantung, kan kalau orang itu mengalami penyempitan pembuluh darah jantung. Orang yang mengalami penyempitan pembuluh darah jantung, takutnya terjadi pengentalan darah. Karena untuk obat yang seperti itu, sifatnya dia pakai kimiawi. Nah kalau kita di Boskopi ini kan benar-benar mix, campuran. Salah satunya adalah untuk mengencarkan darah, membantu, melancarkan darah, melebarkan pembuluh darah. Makanya cocok buat orang yang masalah jantung. Setelah di diabet. Seperti itu. Nah apalagi kalau kita lihat Cordyceps. Cordyceps itu, silakan googling, itu malah berfungsi untuk menguatkan jantung, paru-paru, dan ginjal. Jadi justru terlepas daripada efeknya terhadap keperkasaan, justru ini adalah herbal yang menguatkan tadi itu. Menguatkan fungsi jantung, menjaga paru-paru, apalagi di masa pandemi kan paru-paru ini kaitannya kan. Juga ginjal. Untuk wanita bagusnya untuk tulang-tulangnya. Jadi benar-benar kombinasi ini saling menguatkan justru. Bagus. Dikonsumsi setiap hari bagus. Sekali lagi saya konsumsi setiap hari, Bu. Maksimal setengah saset sehari. Maksimal. Itu bagus. Selain juga untuk selalu siap stand-by kalau dipanggil. Stand-by ya. Terima kasih Pak Agus infonya. Bu Feni, waktu minggu ini memang kita sangat intens ya. Karena kita melakukan seminar dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari ini. Dan kita semuanya concernnya di mana untuk bagaimana memberikan pencegahan. Kalau yang hari Jumat itu juga kita membicarakan pencegahan yang dengan produk Altram. Yang terkait kalung-kalung effort. Mungkin Bu Feni mungkin atau Pak Agus bisa juga membicarakan sedikit di sini. Mungkin ada orang yang waktu itu nggak hadir. Bisa sekaligus tahu. Karena itu satu rangkaian juga yang bisa membantu kita untuk mencegah penyebaran COVID-19 untuk kita terkena COVID-19. Sebenarnya satu, untuk kalung effort ini kan memang baru satu kali kita melakukan seminar waktu hari Jumat. Kalau di Perwater kita kan udah banyak kali. Nah ini banyak orang yang setelah itu heboh. Karena di luar sini cantik memang. Walaupun ini saya pakai yang biasanya promo ini. Cantik sekali juga. Jadi banyak stories. Saya suka. Di mana kegunaannya juga selain kita memakainya cantik, kegunaannya yang penting ini. Ada Germanium sama Far Infrared. Nah itu saya sangat kayak nggak takut-takut lagi gitu loh. Karena saya tahu itu melindungi diri kita. Tetapi saya pikir itu juga bisa disinggung sedikit mungkin untuk mereka yang waktu itu belum tahu apa itu kalung effort gitu. Ya Pak Akus mungkin mau bicara. Oke. Jadi gini. Dunia serba instan. Kalau zaman dulu nih. Kita bicara zaman dulu nih. Zaman kerajaan atau zaman kuno gitu kan. Belum ada mobil apa sebagainya. Orang belajar olah kanuragan. Olah kanuragan bagaimana menghasilkan energi. Prana. Energi ya. Cakranya ditingkatkan gitu loh. Olah nafas sebagainya. Jadi benar-benar perlu belajar bertahun-tahun. Untuk menghasilkan energi. Untuk menghindari risiko-risiko. Juga untuk kesehatan. Zaman sekarang manusia itu males. Maunya kalau ada yang bisa lebih cepat kenapa enggak gitu kan. Jadi ini adalah produk unik yang memang sudah terkenal di Amerika. Alta bukan sekedar miru ya. Sudah terwujud di Amerika. Ini adalah suatu bentuk kombinasi yang luar biasa. Sebagai perwujudan alam sebagainya. Ada tiga kombinasi. Ini ada batu-batuannya. Ada juga titaniumnya sebagainya. Juga ada bentuk daripada pahatan ini sebagai buktinya. Kalau kita pakai akan memancarkan aura. Aura, energi. Membuat tubuh kita lebih kuat dari normalnya. Seperti itu. Jadi kalau kita tahu yang namanya untuk membangkitkan itu kadang-kadang butuh suatu stimulus. Misalkan tiba-tiba ada kejutan. Pernah enggak kebayang waktu ketika orang terdesak, tiba-tiba bisa mengangkat motornya, mengangkat batu, bahkan mengangkat kulkas sebagainya. Ada kejadian tahun 1989, di Jakarta zaman huruara, banyak ibu-ibu bisa mengangkat kulkas, kulkas dua pintu diangkat. Itu kan berarti ada energi yang keluar. Jadi tubuh ini sebenarnya punya suatu kekuatan kalau bisa dikeluarkan. Tapi untuk membangkitkan itu mesti ada sesuatu. Ini adalah salah satu yang bisa membangkitkan energi tubuh kita. Jika perlu pelatihan bertahun-tahun, olahkan uragan, olah ilmu dalam, sebagainya. Dengan ini bisa memancarkan energi, menghasilkan suatu aura yang bagus. Dan tentu saja saya tidak perlu menghapal semuanya. Ini adalah bahan batu-batuan yang bisa dipakai, yang menghasilkan suatu pancaran energi yang membuat tubuh kita yang pakai makin lebih kuat. Kalau ada virus sebagainya, bisa lebih selamat. Ini benar-benar sudah teruji di Amerika. Dan ini beruntung Al-Trump punya hak eksklusif untuk menjual di Indonesia. Bagaimana harganya? Silahkan dicek. Kalau di Amerika itu dijual 5-6 juta. Sebiji dijual 5-6 juta. Di Indonesia murah banget. Kenapa murah? Karena disesuaikan dengan kemampuan Indonesia tentunya. Kalau misalkan di Amerika dijual 2 juta, yang jual nggak dapat duit banyak, nggak bisa cukup hidup di Amerika. Tapi di Indonesia orang dapat 200 ribu-200 ribu dari keuntungannya, masih bisa hidup. Jadi benar-benar kita dapat harga spesial dari produk sepuluh seno. Kemudian hanya Al-Trump yang bisa menjual. Sehingga untuk menghindari pemalsuan. Jadi benar-benar kita adalah garansi. Ini asli dari I-FOS Plus ini sendiri. Dan bisa dicek sendiri bagaimana hasilnya. Dengan demo-demo juga bisa kelihatan. Intinya benar-benar kita punya energi yang bisa menambah, bantu. Itu gambarannya sekilas. Nanti kalau ingin lebih jauh, bahan-bahannya ada. Kalau kita bahas lagi bisa 2-3 jam lagi. Itu nggak cukup waktu ini. Tapi paling nggak, secara gambaran, inilah cara terinstant di jalan modern. Nggak perlu latihan olahkanuragan 5 tahun, 6 tahun. Cukup pakai ini sudah sama dengan kita ikut olahkanuragan untuk memasakkan energi 5 tahun. Kalau 5 tahun kalau kita pelajari. Tapi dengan ini cukup pakai, langsung jadi. Instan. Oke, makasih. Mungkin Bu Weni bisa ada, kita mempunyai itu ya. Promo. Promo ya, promotor. Nazula bisa dikeluarkan promo. Mungkin bisa di-share dulu kalau ada harga di Amerika berapa itu ya. Sesuai tadi Pak Agus bilang, memang beneran ya. 300 dolar itu. Mungkin bisa dibesarkan ya. Itu harganya kan sekitar, ya betul tadi Pak Agus bilang kan, 300 dolar kan. Yang ini harga di Amerika. Nah, Altram sudah menjual. Untuk di Indonesia harganya sangat murah sekali. Jadi untuk yang Google itu harganya Rp1.880.000. Kalau yang silver, harganya Rp1.680.000. Nah, ada silver dan gold ini fungsinya sama. Cuma hanya dari segi desain ya. Lalu kalau yang gold itu juga lapisan 18 karat ya. Bahannya juga titanium. Nah, pada saat ini ada cover gembira juga. Ada promo. Jadi kita bisa, istilahnya cari teman, kita bisa beli. Karena beli dua, free satu. Jadi harganya itu murah. Mungkin bisa ditunjukkan harga promonya. Yang itu, yang tiga itu. Nah, ini. Jadi kalau untuk yang silver, beli dua, nanti dapatnya tiga ya. Bayarnya Rp3.360.000. Kalau di Amerika, duang segitu, beli satu enggak cukup tuh. Iya, beli satu enggak cukup kalau di Amerika. Ini dapat tiga malah ya. Iya, murah sekali ini. Lalu yang gold. Nah, ini. Yang gold ini kan harganya Rp1.880.000. Jadi kalau beli dua, Rp3.760.000. Tapi kita dapatnya nanti tiga. Nah, lebih luar biasanya, Bumingpe mau membantu untuk siapa yang di komunitas mau membeli. Mungkin enggak bisa langsung beli dua ya. Dua kan free tiga. Jadi kan harus diambil satu paket. Tapi jika ada yang mau beli satu, itu bisa. Jadi nanti kita gabung-gabung ya sama teman-teman yang lain. yang mau daftar dulu ke adminnya Mata Hati. Jadi bisa didata. Nanti kita belinya tetap paket. Jadi walaupun nanti kita beli satu, harganya tetap dapat harga seperti promo. Jadi kalau kita kemarin hitung, untuk harga yang gold itu, per bijinya itu Rp1.260.000. Kalau yang silver, satunya itu Rp1.120.000. Jadi benar-benar murah ya, Bapak-Ibu sekalian. Bisa segera pesan untuk promonya untuk bulan ini ya. Ini ada pertanyaan dari namanya Alis ya. Apa beda E-Force yang promo dengan E-Force yang dengan batuan cakra itu loh? Manfaatnya sama atau beda? Oh sama, manfaatnya sama. Cuma ya memang karena perusahaan yang di-promo motifnya ini ya kita mengikutin ya. Kalau seandai kata kepingin yang motif yang cakra, bisa ditunjukkan ya Bu Mimpe yang cakra itu. Nah itu tapi nggak ngikut promo. Jadi harganya tetap, kalau yang gold Rp1.880.000. Kalau yang silver Rp1.680.000. Yang cakra itu dikasihkan Anasula itu yang foto yang batu-batunya berwarna-warni itu. Nah ini untuk motif cakra yang silver. Ini harganya Rp1.680.000. Ada juga yang gold. Motifnya sama. Nah ini. Ini harganya Rp1.880.000. Nah ini masalah selera ya. Kalau untuk fungsi semuanya sama. Kalau memang mau beli yang murah mungkin bisa patungan dengan teman-teman yang lain. Ini nanti mendaftar di Staf Mata Hati. Beli satu biji bisa. Mau yang gold atau yang silver. Tinggal nanti kita data. Kita rame-rame belinya bersama-sama ya. Supaya dapat harga murah. Tapi kalau yang dipilih adalah motif ini. Nggak bisa mengikuti promo. Bisa dibeli tapi harganya harga normal. Mungkin itu. Bu Feni ada tambahan hadiah dari Dr. Ali. Hologram Imprint itu. Oh ya. Mungkin Bu Mipay yang terangkan. Jadi untuk setiap pembelian satu e-force. Itu dari Dr. Ali akan mendapatkan satu hologram yang sudah diimprint Invermectin. Nah mungkin untuk jelasnya. Mungkin Bu Mipay mau jelaskan hologramnya ini. Ya. Sekilas saya hanya nggak bisa ngomong panjang lebar. Saya ngomong. Hologram Ivermectin itu telah diimprint dengan frekuensi Ivermectin. Di mana kita tahu Ivermectin ini juga salah satu yang bisa memerangi virus. Virus COVID yang terakhir ini yang ganas ini. Jadi dengan memberikan di balik kalung ini itu kita tempelkan satu stiker hologram. Nah dengan begitu dengan waktu kita memakainya. Memancarkan frekuensi Ivermectin. Nah itu kita bahas waktu hari Jumat dengan Dr. Ali ya. Mungkin kalau ada yang belum. Saya hanya ngomong secara singkat apabila ingin tahu lebih lanjut ya bisa bertanya ke saya atau ke Bu Femi. Nah mungkin bisa ditunjukkan punya saya yang sudah ditempelin itu ya hologramnya. Ada nggak? Masih ada nggak fotonya? Ini nih saya kasih. Sampai jumpa.